Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroke Sanggayosa Madari dan di Stasi Santo Tomasegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam sehat semangat selalu kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 hari biasa pekan ke-12 Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Maha Kuasa andai kata engkau tidak menunjukkan jalan tentu kami tersesat seperti orang buta perkenankanlah sabda Yesus Putramu selalu mengarahkan perjalanan kami agar dapat memasuki sukacita abadi yang kau janjikan kepada siapapun yang berkehendak baik sebab dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius Bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14 Dalam kotba di Bukit Yesus berkata Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu babi itu berbalik mengoyak kamu Segala sesuatu yang kamu gandaki diperbuat orang kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu yang sempit itu Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan Dan sedikitlah orang yang menemukannya Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Para sahabat Yesus yang terkasih Dalam khutbah di bukit Tuhan Yesus mengajari kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri Karena Tuhan Yesus tadi bersabda Apapun yang ingin diperbuat orang kepada kita Tidaklah kita juga berbuat kepada orang itu Artinya kita dituntun untuk menjadi pribadi yang peka Yang mengerti akan keperluan sesama Juga karena berpijak pada apa yang kita perlukan Sehingga tidak mungkinlah kita menjahati diri sendiri Lalu berbuat jahat kepada orang lain Atau berbuat jahat kepada orang lain Supaya orang itu berbuat jahat kepada kita Itu orang yang aneh Tetapi kalau orang yang normal Tentu kita ingin orang lain berbaik hati kepada kita Dan kita pun akhirnya berbuat baik kepada mereka Itu bisa dilakukan karena kita Tahu diri, paham diri sendiri, mengenal diri sendiri Dan juga dengan mengenal diri sendiri Paham diri sendiri, tahu tentang kebenaran Marilah kita tidak takut untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu Meskipun tidak banyak yang melakukannya Dan jalan yang harus dilalui Itu jalan yang sempit dan susah Namun itulah yang akan membawa kepada kehidupan Marilah kita mohon berkat Tuhan Untuk hidup kita Untuk perjuangan kita Di dalam melaksanakan sabda Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Kita semua hidup kita Perjuangan kita Untuk senantiasa taat setia kepada Kristus Senantiasa dibimbing Gilindungi diberkatilah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton